Saya lihat di konten-konten kreator teman-teman yang lain banyak mengatakan bahwa cara menganisal depres yang lupa password cukup mudah, hanya 1 menit katanya cukup masuk ke BIOS, merubat tangga sistem BIOS, maju 50 tahun ke depan lalu disimpan settingan BIOS, lalu permintaan restart setelah Windows yang tampil, depresnya langsung dalam kondisi disable lalu bisa dilaporkan misal itu bisa saja benar, cuman itu mungkin kan pada versi sebelumnya saya anggap itu bisa saja benar, karena itu pada versi sebelumnya karena depres sudah berkembang, tidak bisa lagi dirubat dengan cara merubat tahun maju 50 tahun sistem datanya, lalu depres langsung lumpuh, artinya disable namun cara itu tidak berlaku atau tidak mempan tidak bisa diterapkan untuk depres 8.5 selamat menikmati Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dormani Uruk di channel saya di Matogi Channel welcome to my channel, selamat datang di channel saya teman-teman ya teman-teman dalam video saya kali ini saya akan coba sharing ke kalian ya mengenai hasil uji coba yang sudah saya lakukan terhadap aplikasi depres uji coba yang saya lakukan adalah mengenai cara uninstall aplikasi depres tanpa menggunakan password kasus-kasus depres yang saya temukan di tempat saya teman-teman ya di pelanggan saya khususnya ya masalahnya itu dua ya pelanggan saya itu lupa password dan depresnya error errornya depres itu seperti ini teman-teman ya ini logo depres di pojok kanan bawah tidak tampil teman-teman ya seperti ini, ini logonya ya tidak tampil sehingga aplikasi depres ini tidak bisa di disable untuk bisa kita menginstall sebuah aplikasi depres depresnya harus dalam kondisi disable teman-teman ya kalau dalam kondisi protect atau enable kita tidak bisa melakukan uninstall terhadap aplikasi depres itu teman-teman ya teman-teman uji coba yang saya lakukan disini adalah uji coba terhadap depres 8.5 untuk depres-depres sebelumnya versi-versi seperti versi 7, versi 6, versi 5 maupun versi 4 mungkin cara menginstallnya tanpa pasu mungkin bisa dengan cara merubah tanggal sistem Windows ya yang seperti ini ya nah ini merubah tanggal sistem Windows 30 atau 50 tahun ke depan ya disini kan tanggal 21 Februari 2022 lalu kita merubah menjadi 50 tahun atau 60 tahun ke depan lalu itu merubahnya di BIOS teman-teman ya lalu komputer kita restart begitu Windows tampil depresnya langsung dalam kondisi disable jadi untuk versi-versi sebelumnya mungkin bisa begitu teman-teman ya sehingga saya lihat banyak konten-konten kreator yang mengatakan cara menginstall depres cukup 1 menit dengan masuk ke BIOS roba roba data data waktu di BIOS itu maju 30 atau 50 tahun ke depan dari sekarang jadi kalau seandainya sekarang tanggal 21 Februari 2022 tanggal BIOSnya dirubah menjadi 21 Februari 2060 mungkin teman-teman lalu settingan bisa disimpan lalu komputernya di restart masuk ke Windows langsung depresnya tampil di Windows dalam kondisi disable namun hal itu tidak berlaku untuk depres 8.5 teman-teman ya karena saya sudah melakukan uji coba benar enggak konten-konten kreator yang mengatakan bahwa cara menginstall depres tanpa pasu cukup masuk ke BIOS serubat tahun datanya data di BIOS dengan data waktu ya data timenya ya maju ke 50 tahun ke depan lalu di save restart ternyata depres 8.5 masih enable teman-teman ya dan itu saya tidak tunjukkan hasil uji coba namun ini saya langsung saja menunjukkan cara uninstallnya terhadap depres 8.5 dan ini berlaku untuk 8.6 juga ya atau 8.7 kalau ada nanti ya saya yakin masih berlaku dan ini bisa diterapkan untuk Windows 7 maupun Windows 8 maupun Windows 10 atau Windows 11 teman-teman ya yang teman-teman menginstall aplikasi depresnya pada Windows itu ya Windows 7 8 9 10 maupun 11 oke oke teman-teman saya akan langsung saja menunjukkan caranya namun sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini tolong subscribe channel ini channel ini ya buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini saya ucapkan selamat datang dan tolong subscribe channel ini agar kalian mendapat notifikasi video-video saya di kemudian hari oke teman-teman saya langsung saja menunjukkan caranya ya teman-teman untuk dapat melakukan uninstall aplikasi depres 8.5 tanpa menggunakan password dimana depresnya mungkin lupa password atau iconnya tidak muncul di pojok kanan bawah teman-teman harus persiapkan dua hal ya pertama teman-teman harus memiliki Windows 7 Live atau Windows 10 Live untuk Windows 7 Live ini teman-teman cari saja di Google itu ada ya terus yang kedua teman-teman harus memiliki file versi 0.6 yang lain jadi tujuan kita disini adalah dengan menggunakan Windows 7 Live kita booting dari media lain apakah dari place disk atau dari DVD setelah booting kita akan menghapus file versi 0.6 yang ada di C Windows yang ini lalu kita gantikan dengan file versi 0.6 yang lain perlu teman-teman ketahui bahwa file versi 0.6 yang lain ini adalah file versi 0.6 yang kita peroleh dari komputer lain dimana file versi 0.6 ini adalah file versi 0.6 yang belum diregistrasi atau belum di crack ya oke teman-teman saya langsung saja masih menjalankan Windows 7 Live jadi ini depres saya tunjukkan dulu teman-teman ya ini depresnya aktif ya dianggap ini lupa password jadi sekarang saya akan menjalankan Windows 7 Live nya teman-teman saya restart teman-teman saat ini saya sudah berada di menu bios ya langsung saya pastikan bahwa boot first boot nya adalah flash disk teman-teman saya akan langsung simpan karena ini langsung first boot nya ke pinstone teman-teman saat ini Windows 7 Live nya sudah ready sudah tampil dan ini saya langsung mengesekusi menghapus file flash disk nya jadi kalau Windows 7 Live sudah ready teman-teman ini C nya bukan C Windows 10 ini C Windows Live yang dari flash disk jadi yang menjadi C Windows 10 adalah disini teman-teman yang dihapus adalah file persindosis langsung saya delete aja oke dia hilang teman-teman lalu saya akan buka flash disk saya teman-teman copy dari flash disk tadi copy copy dari flash disk tadi ya copy ke disk pasti nah ini sudah muncul teman-teman sudah muncul seandainya sudah di copy lalu komputernya di restart namun di restart disini booting selanjutnya bukan dari Windows 7 Live lagi ya tapi dari Windows 10 yang ada di hard disk oke teman-teman sekarang Windows 10 sudah tampil teman-teman tadi disini pojok kanan bawah ada logo atau icon depres sekarang tidak muncul lagi teman-teman ini karena depres error karena data registrasi sudah berubah tadi registrasi permanen dan tiba-tiba sekarang registrasinya terambil dari komputer lain yang statusnya adalah tanpa registrasi jadi ini sekarang error registrasi teman-teman ya dan ini depresnya dalam kondisi disable atau tidak aktif seandainya dia benar disable maka aplikasi installer depres tadi otomatis bisa jalan teman-teman tapi kalau depresnya dalam kondisi enable aplikasi installer tadi tidak akan bisa jalan teman-teman ya oke sekarang saya akan menjalankan aplikasi installer yang ini jawab yes nah lihat teman-teman ya aplikasi installer jalan dan muncul tombol uninstall apabila sudah muncul tombol uninstall ini kita langsung eksekusi dengan cara mengklik uninstall oke saya klik teman-teman ya oke teman-teman ya sekarang windows 10 ini sudah tampil kembali dan ini lihat teman-teman ya dan ini aplikasi depresnya sudah tidak ada lagi dan memang sudah benar-benar di install dan ini akan saya buktikan apakah memang benar-benar hilang aplikasi depresnya dan sekarang saya akan coba jalankan aplikasi installernya lagi ya lihat teman-teman ya yang muncul adalah tombol next tombol next ini artinya depres memang di dalam windows sudah hilang atau sudah tidak ada dan apabila ini dijalankan aplikasi installer akan muncul tombol next artinya depres akan di install dengan menekan tombol next ini jadi ini untuk install balik lagi tinggal tekan next ya teman-teman ya jadi depres tadi yang mengalami error apa karena rupa password atau logo icon yang di pojok kanan bawah tidak tampil setelah kita install kita bisa install ulang lagi ya dengan hasil yang nanti depres normal password nya bisa kita setting kembali dan logo icon muncul di pojok kanan bawah oke teman-teman ya saya dapat menyimpulkan bahwa cara menginstall aplikasi depres tanpa menggunakan password teman-teman dapat menggunakan Windows 7 Live atau Windows 10 Live CD agar bisa booting melalui media lain untuk menghapus file 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 personal yang ada di drive C yang ada di drive C kita hapus dan kita gantikan dengan penggantinya file personal yang lain yang kita ambil dari komputer lain atau teman-teman kalau tidak bisa membuat sendiri file personal download dari link yang ada di deskripsi dimana file personal C ini adalah file personal C yang kita ambil dari komputer lain kebetulan disini saya menggunakan Windows 7 dan file personal C yang saya ambil adalah atau yang kita gunakan ini adalah file personal C yang belum dilakukan registrasi jadi masih polos lalu nanti file personal C itu kita pasti di drive C Windows menggantikan file personal C bawaan Windows yang sudah kita hapus tadi lalu komputer kita restart lalu kita menjalankan aplikasi install dan muncul tombol uninstall setelah kita uninstall Windows depresenya restart dan muncul kembali dan status depresenya benar-benar terhapus dari Windows selanjutnya teman-teman bisa install balik lagi depresenya tanpa mengalami kendala oke teman-teman saya rasa cukup sampai disini dulu video ini dan sekiranya video ini bermanfaat bagi kalian yang mengalami depresenya error atau lupa password dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ke kalian yang sudah nonton video ini dan juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah komentar di video mengenai depresenya yang berkomentar yang berkomentar terlebih khusus menanyakan bagaimana cara menganinsal aplikasi depresenya yang lupa password atau icon atau logo depresenya tidak muncul di pojok kanan bawah terima kasih teman-teman sudah berkomentar seperti itu dan hasil uji coba yang sudah saya lakukan ini teman-teman dapat praktekan untuk menganinsal aplikasi depresenya yang di install pada Windows 7 Windows 8 Windows 10 maupun Windows 11 oke teman-teman saya rasa cukup sampai disini dulu sekiranya video ini bermanfaat bagi kalian tolong subscribe channel ini agar kalian mendapat notifikasi di video-video saya di kemudian hari dan channel ini dapat terbangun dengan subscriber yang lebih banyak lagi oke teman-teman sekali lagi terima kasih sudah nonton video ini dari saya Edul Mani Uruk Tartogi channel terima kasih terima kasih terima kasih